The Moon The Moon yang mana sih lagunya? The Moon cuma satu single dua single ya? Satu single Satu single Vokalisnya sih itu kan si aduh siapa yang suka main FTV juga dia tuh Cok Simbara Jadil lanjir G.G.Rudy G.G.Rudy George Rudy aja orang Sundama G.G.Rudy Ada Anjar Adam Jordan Primus bray Sampah Tetangga Siaran paling asik bareng Tetangga Balik lagi masih di Sampah Tetangga Siaran paling asik bareng Tetangga Aku bisa membuatmu jatuh bangun tersyukur dan tak memahal Oh hari ini spesial dewa ya? Betul jadi tiap hari Rabu nih ada segmen baru di Prima Media Pro Kaudi Kayak kemarin permintaan dari bos kita nih bikin yang spesial Seminggu sekali bareng sama apa gitu Dewa 19 ya sekarang? Betul sama dewa 19 Ada kaitan sama COVID-19 gak? Ada banget Jadi dewa 19 ada tuh sempet liat mem-memnya tuh Dewa 19 jodoh lagunya apa kalo COVID tuh apa gitu Dari apa ya lupa lagi gue Coba nanti kita cari tau dulu Sampah dulu dong kan baru masuk nih Masuk itu ya baru sekarang Selamat malam para tetangga Balik lagi di Sampah Tetangga Tadi udah sama Dinda sama Rian satu lagi Betul dari Geraha Bintang Residen Hari ini berdua balik lagi sampai dengan jam 11 malam Bakal ngobrolin banyak tentang What's on today? Wow Apa yang terjadi besok? Apa yang terjadi hari ini dengan berbagai hal yang terjadi di luar sana yang Sepertinya masih belum lepas dengan sebuah problematika yaitu pandemi Betul tapi ya udahlah ya pandemi tetap berjalan Bukannya kita gak peduli Yang paling penting sekarang ini kita jaga kesehatan Ikutin protokol Terus abis itu don't stress Yes Dan tau gak yang jadi headline sekarang di semua Apa? Itu PPKM belum berakhir Kabarnya mau diperpanjang 6 minggu Sampai 6 minggu 6 minggu lagi Jujur ya dari PPKM aja Aku sudah merasakan 3 job MC aku hilang Hilang ya di wedding ya Di wedding Jujur juga ya Ada konsumen aku juga yang gak jadi Karena PPKM beberapa survei lokasi Jujur ya Aktivitas off air kita yang harusnya setiap minggu sampai akhir bulan udah full Gak jadi Jujur ya Jadi tambah ditekan Jujur ya semakin terpenjara di Green Mutiara 2 Terpenjara dalam kenikmatan Iya bener Tambah sehat tambah subur Jujur ya saya juga terpenjara Terpenjara dalam sepi Kira itu terpenjara dalam gua Kerasakti Tadi Dewa 19 itu Dewanya sama Covid-19 Ada kaitan gak sih? Ada Sebenernya kayak ada mirip-mirip ya Ini sebenernya sih Karena ada orang yang Kreatif aja ya Ilmu cocoklogi Cocoklogi Jadi Dewa 19 itu Para tetangga Dia punya lagu Dia punya lagu Kirana Sekarang yang terjadi adalah Corona Corona Kirana Corona Kirana Corona Berarti PC-nya Betty ya Betty Kalau dibikin lagu Corona pergi saja Jangan jama aku Kalau jama aku kita mau disentuh sama Corona Kalau Kirana boleh menjama aku Aku dulu yang jama Kirana Kamu jangan Kirana Kira apa? Kira usah Kira tebak Kalau Dewa 19 Bukan cinta biasa Kalau Covid-19 Bukan virus biasa Emang sih ya? Hmm Flu juga sebenernya virus Tapi biasa Tapi kalau Covid itu Enggak biasa Karena bikin hebonya Seluruh dunia Berita yang membesar-besarkan Berikutnya Kalau Dewa 19 Separuh nafas Kalau Covid Sesak nafas Salah satu gejalannya gitu kan? Sesak Kalau sesak nafas Kalau kosambi ke arah sana dikit Sesak misran Oh sasa Ada Kalau di Pulau Akarta sesak besi Sesak besi Patok besi ada Lanjut Di Dewa 19 Punya lagu Berjudul Cukup Siti Nurbaya Iya Kalau di Covid Cukup di rumah saja Terlalu jauh sih sebenernya Iya Maksa kenu ya Terus juga di Dewa 19 Itu hadapi dengan senyuman Kalau di Covid Hadapi dengan maskeran Bengkuang Timun Apukado Kalau di Covid Sedang ingin bercinta Kalau di Kalau di Dewa Oh iya bener Kalau Dewa Sedang ingin bercinta Kalau di Covid Itu sedang jaga jarak Agak ini ya Gak waksain sebenernya Dicocok-cocokin Sebenernya cocoknya No point nih Kira ada Corona Nah ini ada lagi nih Risalah hati Dari Dewa 19 Gelisah hati Gelisah hati Pupus Corona Mampus Mampus Wisma atlet nih di Oh gitu Mudah-mudahan Pada cepat sehat Ya karena Antri tau Hmm Mau masuk wisma atlet Aja antri Jadi ketika yang Apa namanya Sudah dites Terus mereka negatif Atau CTE nya ternyata tinggi Nah itu boleh pulang Tapi makin banyak orang yang terjangkit Atau terpapar Makin banyak anda bercerita juga Mungkin dengan orang-orang Saya sendiri itu Maksud orang yang Apa ya Sering mengorek Itu cerita Eh apa ya Apa ya Dan ternyata Hampir Semua yang Ngerasain itu Salah satunya Katanya badannya pegel Pegel Badannya pegel Terus meriang Yang kayak gitu Terus katanya sih Itu yang mungkin Banyak yang meninggal Diberitakan Karena emang punya Riwayat penyakit Riwayat penyakit Ya karena emang kata Salah satu temen Kita juga Itu nyeritain Katanya emang si virus itu Kayak ngedongkrak Atau ngedorong Penyakit-penyakit lama Nah Yang udah ada Tadi bintang juga cerita gitu kan Iya gue cerita bintang Terus gue cerita juga Dari saudara gue Yang video polo kemarin Jadi penyakit-penyakit Yang emang udah ada Di dalam tubuh kita Itu kayak Ya itu Jadi dibangkitkan Ya bener-bener Virus itu Virus gak kelihatan Kasat mata di dalam Tapi hidup gitu Bener-bener kayak nyari gitu Kayak nyari-nyari kesalahan gitu Iya Kayak ini Kayak ngungkit-ngkit Masa lalu gitu Iya bener-bener Masalah dikit dibesari-besari gitu Cari-cari borok Nanti kalo ada orang yang gitu Gue Namain Kopit Hari ini nanti Kita akan sedikit flashback ya Tadi kan udah awal mula Dewa 19 Kita sempet kasih tau Sama para tetangga Ternyata Dewa juga merilis album itu Di tahun 1992 Sampai 1994 Tapi lu udah bahas belum Dewa itu diambil dari nama apa? Dari nama mereka Dari E E W A Gitu Aduh untung Untung singkatan Dani Erwin Wawan Wawan Sama Andra Iya betul 19 tau gak kenapa? Kenapa? Umur mereka 19 tau Waktu itu Iya 19 86 ya? Iya Waktu itu Mereka sudah bermain judi Ini Dewa Judi Coba kalo dia lagi nonton Sun Gokong Dewa Kwan Coba kalo dia lagi online internet Dewa apa? Dewa Poker Dinyari nih bro Coba kalo dia temenan sama Arman Dewa Hujan Gitu Jadi Dewa 19 Maka di era 19 mereka Usia 19 ya? Seru ya? Seru SMP ya? Band SMP waktunya? Iya SMPnya tapi 19 tahun Jok Kalo gue sama SMP itu masih 12 12-an gue 12 tahun 12-an ya Dulu Karena makanya orang-orang dulu lebih mateng Uang Iya bener Sekarang labil Kita nyanyi dulu lah sama salah satu lagu romantis dari Dewa 19 Aduh Cintakan Membawamu Kembali Spesial Lagu Dewa 19 Betul Todong ya? Tinggi deh pasti Pasti Tiba saat mengerti Jerit suara hati Letih meski mencoba Melambuhkan Melambuhkan Rasa yang ada Sekarang lagi ya Mohon tinggal sejenak Lupakanlah waktu Temani air mataku Leteskan lara Merajut asa Menjalin mimpi Endapkan sepi-sepi Tidakkah membawamu Kembali disini Penuai rindu Membasu peri Bahwa setah dirimu Dirimu yang dulu Mencintaiku Apa adanya Tapi sekarang udah usia berapa dari Dewa Dewa 19 86 tuh berapa berarti? LPR 36 35 35an ya Dan Dewa Wow keren banget Dewa ini Sempat berganti-ganti personil juga Betul yang kita tau sih Yang paling ini tuh Vokalis ya Dulu tuh awal Ya Awal belum Ari berarti Hah? Ari tuh belum gabung Tadi kan belum ada Ari Oh iya Dari nama Dewa itu ya Terus vokalisnya siapa dong dulu? Ya lupa lah gua Dhani ya yang nyanyi ya? Dhani sama ada Ada vokalis dulu Cuman gua lupa kalo ditengah nama Nah Sedikit flashback nih Ketika nama Sleng berkibar Wawan kembali dipanggil Untuk menghidupkan Dewa Jadi Wawan itu dulu tuh sempet keluar Dari D E W dan A itu Wawan yang sempet keluar Gara-gara si Dewanya tuh nge-jazz di Dewanya nge-jazz Sedangkan Dewa tuh rock banget Eh si Mas Wawan ini rock banget Nah ketika nama Sleng berkibar Wawan kembali dipanggil untuk menghidupkan Dewa Dengan rata-rata usia personalnya 19 tahun Dewa 19 sadir dengan mencampur adukan Beragam musik jadi satu pop rock bahkan jazz Jadi gak main Gak apa namanya Gak cuman satu genre itu waktu itu Ini kalau Kalau gue selain Sering mencari tahu tentang band Dari berbagai artikel gue juga dari berbagai sumber sih Jadi kalau Dewa ini Ngomongin Dewa Gue ada satu sumber dari video Coba lihat aja ya nanti Jadi ada video yang di upload di Youtube Tapi hanya suaranya aja Oke Kalau visualnya Tapi foto aja Dan itu ngeliatin Waktu Dewa manggung di Bandung Kita tahu Ari Lasso dengan problemnya pada saat itu adalah drugs Oke Nah ada satu file itu video yang ngerekam Ari lagi manggung di Bandung Dia lagi posisi oleng banget Lagi ngedrugs Itu suaranya tetap nyambung Tapi temponya gak bisa ngejar Jadi dia Tapi kerennya Ari nih Disitu sampai gue komen amperibuan Kerennya Ari tuh selesai manggung Ada kata-kata minta maaf Hmm Nyadar ya Maaf ya warga Bandung Cenda buat baladewa Kayak temen kita aja waktu malam minggu itu Maafnya bos Channel video Kumpuran nyawa Gak jauh gitu Jadi si Ari Lasso tuh juga gitu Dia minta maaf Dan tau gak Kata-kata yang menyedihkannya lagi Adalah yang bikin taruhnya Gue akan kembali ke Bandung kalo normal Hmm Jadi dibilang gitu ada videonya loh Di Youtube Jadi memang kita tahu Ari Lasso juga Problematikanya dulu dengan Dhani dan juga temen-temen Karena memang gak bisa lepas dari sebuah drugs itu Dulu tuh gitu ya Mas Ari tuh ya Hmm Jadi tingkat kepediannya Dulu tuh akan meningkat pada saat Pake ala Pake narkotika ya Kalo gak salah nyanyi apa ya dulu Itu Itu gue merinding loh Pas liat Videonya gitu Ngeliatin Ari Lasso Tapi tetep profesional dateng Tetep profesional manggung Cuman mungkin gak kebayang Jadi Ada beberapa komentar Ada beberapa komentar Di Di Youtube nya Yang bikin gue reaksinya Ih bisa sampai gini Ada yang komen gini gue Tapi gue salut ya Mereka tetep datang Tetep nemuin fansnya Dan gak kebayang Setelahnya gitu Setelah tuh manggung Pada komen kayak gimana Gitu kan Lu gak bisa ngikutin Gak gimana Kan pasti ada evaluasi ya Tapi Terlepas daripada itu Terus gue juga ngikutin Dewa kan punya Youtube channel nya Video Legend ya Nah itu kan si Andares tuh Itu tuh yang Direct nya Gitaris dari Dewa Nah gue Sempet liat Podcast nya Ari Lasso Sama ini Wih yang paling seru Sama basisnya Gigi Thomas Thomas Oke Jadi Thomas sampai nguli Ngorek ngorek tentang Ari Lasso di Dewa Hmm Jadi dia Tanya gini Sebenernya siapa Sekarang Vokalis Dewa 2019 Ari Lasso bilang gitu Thomas yang nanya Ari Lasso Nah baru di podcast itu Ternyata Ari Lasso mengungkapkan Selama ini gak pernah nanya gitu Jadi katanya Kalau ditanya siapa Vokalis nya Setelah pasca Setelah pasca Ari Lasso Pasca Once Oke Once tidak di Dewa 19 Dewa tuh menyatakan Tidak akan mencari Vokalis lagi Karena tidak akan ada Yang menyamai Range vokal Dan karakternya Dari 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 Ari Lasso dan Once Walaupun sempat beberapa kali dulu kan Ada Mahadewa ya Ya Mahadewa Yaitu Judika Itu ada Juga Firza Firza sempat Tapi Setelah itu tuh Dhani sendiri yang mencetuskan bahwa Tidak akan ada pernah gantinya Vokalis Vokalis Nah makanya dibuatlah Dewa itu Ketika ada Job manggung Tergantung dari kliennya Futuring nya Futuring nya mau siapa nih Onceka Atau Ari Lassoka Lebih banyak range di usia berapa Di era siapa Benar-benar Dengan begitu katanya Dewa 19 Jadi semakin luas Bangsa Pasar Bagus tuh Ya kan Karena rencananya Ke bulan ini juga Ternyata mereka Gua tadi liat Instagram Ini kayak serba kebetulan aja Hari ini Tiba-tiba kefikiran Dewa 19 Dan ternyata nanti dia juga ada Event tuh Si Dewa 19 itu di Apa namanya Tapi eventnya event ini Event virtual Nih Dewa 19 featuring Firza Virtual Concert Collaboration Episode 1 Orkestra Vino Van Dwinata Yura Sama Danila ya Siapa sih Danila Danila ya Sama Danila Hari Minggu besok Live streaming RCTI juga ya RCTI plus Nah ini Jadi kan Dewa akhirnya Memperbanyak bank vokalis Ada Judika Gitu kan Ada Juga Firza Yang karakternya hampir mirip-mirip ya Yes Dengan range suara tinggi Dan juga rock Gitu Tapi Dari lo sendiri Once apa Ari? Gua sih Once Kadi kalo gua ditanya itu Kalo compare Kalo compare Kalo gua perspektifnya Mana Kalo vokalis Kalo vokalis Kalo vokalis Gua milih Ari Lasso Oke Stage X Kalo bukan Stage X Tapi kalo materi lagu Eranya bagus tuh Justru Once Di Once ya Di era lagu-lagu dewa tuh di Once ya Bagusnya Iya Tapi kalo lagu memang Debat tebal Ada orang yang Ah eranya Ari Ari ini Karena kalo 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 kata gua mah Jadi pada saat Di era Ari Lasso Itu Era-eranya Idealisnya Dhani tuh disitu Kerennya Dhani Kerennya Dhani Jiwanya Dhani Tapi pada saat Udah ke Once Udah Pasar Pasar Ngeikutin lagi trend apa Disesuaikan Disesuaikan Kan lagu-lagunya dulu Aneh Gua punya temen Sekeluarga itu suka Ngefansnya sama dewa Sampai gini Gua pernah ikutan Gabung ngeband sama dia Ternyata kalo ngerental tuh Satu jam dua jam Lagu-lagu semua Itu Mereka pada jago-jago Ada temen gua Lucky sama Rian Apa Dia Gua ga ngulik lagunya Tapi pertama mau ngerental Kananya gini Bro Coba Lu ulik lagunya IPS Atau IPS Lagu siapa Ternyata ada lagu dari Dewa 19 yang hidupnya IPS ada Iya Ada ya Nah jadi Masa-masa idealisnya Dhani tuh disitu Jadi mas idealisnya Dhani di Dewa tuh disitu gitu Nah tapi kalo udah ke Once tuh udah Udah komersil banget Iya Iya Tapi gua tidak memungkiri bahwa Di lagu eranya Ari Lasso bagus Tapi penilaian gua eranya Once itu Bagus secara materi lagunya Iya Kalau vokalisnya gua suka dari personal Di Ari Ari Lasso suka banget Baiklah kalo gitu Kita mau bernyanyi lagu apa nih hari ini Eh lagu ini lagu исторnya Aku tekan paduli nananananana nanananan I'm jealous guy I'm jealous guys Laki patah Apa sih Bi? Lagunya dewa juga tuh Aku tekan peduli Tadada Aduh Ada Apa ya? bukan hits ya Jadi gua gak tau udah Itu di dalam album kali ya Inhh Juga gue kebeberapa minggu yang lalu tuh sempet gue share di Facebook gue. Ada orang Indonesia yang meng-cover lagunya Arjuna itu versi Japanese. Ya, berisikan kalau Japanese. Iya, iya. Iya maksudnya. Oh lelaki pencemburu. Ada bro. Nanti deh kita dengerin. Once ya? Once udah once. Kita nyanyi dulu ini ya. Eh tapi yang kabar terbarunya adalah. Yang kemarin gue bilang tuh. To the Bone-nya dari Pamungkas dibawain sama. Oh iya. Dirilis. Dirilis ya akhirnya ya. Karena. Tapi anak-anak jaman sekarang. Om udah bukan eranya om lagi. Komennya gitu ya. Iya. Karena udah gak masuk sama mereka. Lagunya Pamungkas yang se-idealis itu. Terus dibawain sama Dani. Iya kan. Dengan video klip yang menurut mereka kurang. Katanya ganggu deh lightingnya. Anak-anak jaman sekarang kan. Ya mereka kayak gak sesuai sih kalau kata gue komennya. Bukan gak sesuai peruntukannya komentarnya gini. Lu komen visual sama musisi gitu ya. Kalau lu komen tampilan ya mungkin sama aktor. Tapi dari lagunya juga hampir dari komen ya. 90% orang gak suka katanya. Di recycle. Kalau memang detailnya lu dengerin ya. Kalau kata gue. Secara musiknya. Jadi banyak. Jadi banyak part itu. Jadi terisi padat. Kalau kata gue. Kalau sedangkan yang Pamungkas kan lebih simple ya. Yes. Lebih simple. Drum juga mighty. Tapi kalau pakai dewa. Secara musikal gue. Cuman. Memang. Mungkin ya balik lagi. Pangsa. Pasarnya sekarang lagi apa. Iya. Yang menurut gue yang kurang cocok adalah ketika Dani-nya ngisi. Coba Dani-nya gak usah ngisi. Biarin Pamungkas tapi musiknya musik dewa. Atau biasanya kan Dani suka pakai. Double aja suaranya di suara dua. Backing ya. Backingnya gitu gak usah muncul. Kemarin kan konsepnya gitu. Pamungkas ngambil lagu Dani. Dani ngambil lagu Pamungkas tuh keren gitu. Tapi mungkin Pamungkas bisa bawain lagu Dani dengan keren kali. Tapi kerennya lagu-lagu dewa. Mau dibawain sama siapa aja enak. Kalau lu liat covernya. Covernya bagus-bagus. Iya gue liat terakhir itu. Apalagi lagu-lagu lama ya. Iya. Itu si Astrid. Astrid bawa lagu apa? Astrid bawa risalah hati. Sama Andra. Itu main gitaris doang. Andra-nya pengen cover lagunya Astrid. Nah tadi juga sempet gue liat di Youtube. Yure Yunita keroncongan lagunya Dewa. Dewa. Nah kalau yang menurut gue musisi keren lah gitu tuh. Jadi lagunya yang manapun dibawa sama siapa enak. Jadi enak. Kalau lagunya enak tapi dibawain sama orang lain gak enak. Jadi susah. Nah itu yang terlalu spesialis banget. Udah deh kalau gitu. Aku juga tidak terlalu ya. Kalau ngomongin musik ya. Aku kan emang lebih ke MUA. Audionya doang? Iya audionya doang. Kan tapi bisa didengarkan. Jadi ini live konser. Dalam kondisi Ari Lasso lagi ngedrag. Suara gak adaan. Suara gak adaan. Habis-habis. Adaan. Lepukkan kuasa yang adaan. Tidak adaan. Tidak adaan. Tidak adaan. Tidak adaan. seorang hilang-hilang sementara fans di bawah tuh systeris menyangka mereka normal aja gitu cintakan membawamu tahun berapa ini? tahun 97 terima kasih ke penonton ini dia habis banget kita lihatin komen-komennya deh kita lihatin ini sampai kita bacain komennya nih gimana ya reaksi Ari Lasso kalau denger lagu eh suaranya kayak gini kayak gini mungkin ketawa kalau mau leler tapi masih berusaha untuk profesional salut buat Ari Lasso dengan segala perjuangannya ada lagi tuh tahun dimana termasuk hidup paling sulit untuk Ari Lasso serta libur ibunya sakit-sakitan sekarang Om Ari jadi inspirasi bagi para pemake untuk berubah jadi manusia yang lebih baik inspiring loh ya iya bener banget ada lagi yang gue bawain ini komen-komen dari video yang di upload kita puter ya di puter ini ya pada saat Ari Lasso konser tapi dia kondisi lagi ngedrugs kalau udah denger suara kalau udah denger suara kalau jaman sekarang lihat vokalis nyanyi udah drop karena drugs apa masih mau ada yang nonton katanya gitu iya belum tentu ya iya karena se-legend ini sih karena legend dulu gitu ya malah keren kalau Ari denger suara dia pas lagi gini gimana ya lebih kuling banget tuh teler aja suaranya mengalahkan aku suara yang normal katanya dan ini informasi terkeren Dhani Almarhum Erwin Wong Aksan Ari sama Andra oke sedih banget katanya dengarnya pas lagu satu sisi itu lagu tentang apa mas Ari mas Ari dan drugsnya tapi dinyanyiin sama dia di sisi dalam keadaan fly makin nambah kesedihan ya pas bagian musiknya aja ini satu sisi nih ya iya buka youtube tapi gak liat videonya cuma denger audionya sambil merematanya ngebayangin lagi liat live jadi kebawah ya ngikutin ngebayangin lagi liat om Ari sakau-sakaunya cuma ngebayang tapi kok katanya gitu salut ya salut bener kalau mungkin musisi-musisi dulu nge-drugs nge-drugs kayak gini mungkin ya walaupun salah caranya tapi tujuannya memang mungkin buat dia ngangkat performa supaya gimana ada sekarang lagi dihebohkan ya artis juga lagi terkenan narkoba juga yang katanya karena stress pandemi wow anda yang uangnya triliunan ya saya anda yang uang triliunan masih stress ya ya di luar apa kabar kita yang puluhan ribu apa kabar yang hari ini nyari duit buat makan makan hari ini juga gitu ya ya tapi terlepas dari itu semua Ari Lhasa ternyata improvement banget ya improve dia tadi dilempar ke penonton walaupun pasnya ya maksudnya kehidupannya saat ini oke oke iya bener kehidupannya dan banyak orang yang bilang menginspirasi menginspirasi dia juga salah satu vokalis atau musisi yang ikut-ikutan juga jadi youtuber ya iya gara-gara Andre ya iya gara-gara Andre tapi tau mentornya gak siapa siapa mentornya Radia Dika oh iya dia belajar banyak sama Radia Dika Radia Dika ya Radia Dika tapi termasuk vokalis yang sukses nih dia tuh musisi yang sukses karena rata-rata pelawak iya kan rata-rata pelawak kalau enggak komika yang punya youtube channel keren iya kalau enggak ya presenter ya kayak Rafi sama Mbak Im presenetron tapi gue pernah denger yang penyanyi kayak ini doang deh iya tapi gue pernah denger daninya sendiri nih para tetangga gak suka Rilasnya gitu-gitu gitu-gitu gak dia banget kali ya iya gak dia ngomong gini lu jadi gak laki katanya gitu dia ngomong gitu lu jadi terlalu apa ya terlalu receh terlalu gini-gini iya warga buat-buat nghibur orang iya karena mungkin vokalis dewa yang eksklusif dan sebesar apa kali ya harus turun segmen marketnya ke situ gak ada pilihan selain daripada itu gitu ya tapi ya buktinya sukses sih sukses channelnya kalau ininya subscribe-nya banyak cakep banget balik lagi masih di sahabat tetangga siaran paling asik bareng tetangga spesial dewa 19 kalau tadi kita udah ngomongin tentang dewanya ya satu hal yang paling pasti anda ketahui ketika bicara dewa adalah dari sosok Ahmad Dhani sebenarnya kalau personnya banyak yang pro-contra pro-contra tapi kalau dari karyanya yaudah gak usah diragukan lagi karya-karyanya bahkan artis-artis yang banyak apa namanya muncul dan juga besar karena tangan dingin beliau karena tangan dingin dan tidak sedikit juga artis atau sejumlah musisi besar juga tetap mengidolakan sosok masih sampai sekarang karena legend yes legend ya tadi kontranya mungkin keikut sertaannya Dhani ketika menjadi personalitis yang kritis dan juga masuk dunia politis dunia politis gitu ya tapi kerennya Dhani nih misalkan nih banyak yang gak suka dia tentang politis kalau udah dipanggung mah lupa jadi disuka lagi profesional tetap ya larut gitu ya jadi sisi si audiensnya juga gue gak suka Dhani nih tapi gak suka pada saat dia berpolitik aja pada saat dia dikritis ketika di panggung mah tetap aja cinta karya-karyanya karyanya cinta tetap aja kagum gitu dengan karya-karyanya juga dan banyak juga yang menyayangkan ketika harus berpisah dengan sang istri mantan istrinya yaitu Maya dari situ tuh mulai banyak kebencian kebencian iya terhadap Dhani dan dia juga malah semakin mempertajam dengan karakter antagonisnya yang gitu ketika sama angkuh arogannya tapi menurut gue sekarang udah banyak berubah sih ya dan mengenai image yang Dhani gak pernah akur sama Maya Dhani yang nyembunyiin tentang istrinya yang sekarang tuh udah lebur kayaknya sekarang udah 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 gitu ya ke publis udah ngakuin bahwa Mulannya adalah istrinya terus mereka juga udah pernah sering satu panggung sampai jadi Indonesian Idol sampai viral kan ketika waktu itu Dhani sama juri eh Dhani sama Dhani sama Maya satu meja menjadi juri eh Mulannya juga perform waktu itu pernah itu bikin viral tapi belum ini ya tapi belum ketahuan sebelum ketahuan atau udah ketahuan gak ketahuan baru-baru itu viral di Indonesian Idol gitu ibarat kata nih ya kalau jendrenya Dangdu tuh Bang Roma tuh gak mau sepanggung sama Ino itu gak mau gak mau ya sampai sekarang nah tapi kalau Dhani udah bisa melebur itu semua karena mungkin karena waktu juga bener terus Bunda Maya juga sekarang Alhamdulillah udah bahagia dengan keluarga barunya iya dengan suami barunya yang sama-sama pelontos iya sebenarnya Dhani ya ketemu loh kemarin juga ih gue tau banyak banget ya tau banyak banget kalau gue kan gak tau banyak karena gue kan ya yang gue tau yang seumuran sama gue al-el dulunya kan waduh gitu kan gue kan paling deket tuh sama Dul karena gue yang dulu kejupet sama trompet atun atun loh kemarin tuh gak sengaja loh suaminya Dhani juga ketemu eh suaminya Dhani suaminya Maya ketemu sama Dhani gue liat di Instagram mereka ketemu di bandara gitu terus biasa aja gitu halo sama kayak ini deh udah pelontos-pelontos pisahnya tuh kayak kayak Anang Chris Dayanti gitu iya terlalu lemos Asyanti gitu ya iya gak sih modelannya yaudahlah nanti akan lebur sendiri iya waktu kan perang banget perang dunia Anang tuh yang jadi tapi keliatan yang sakit yang patah hatinya tuh Anang sih keliatan ya karena kan yang punya pasangan duluan kan Chris Dayanti kan bener gak sih KD dulu apa Asyanti dulu sih yang punya ya KD dulu KD yang nakal ya KD yang nakal Mbak KD yang nikah ya Mbak KD yang nikah lagi ya Mbak KD yang tanda kutip dan itu diketahui anak-anaknya oke gitu sampai dia KD lebih dulu nikah sama role lemos gitu baru sama Asyanti tapi balik lagi yang namanya buah tuh gak jauh jatuh dari pohonnya bener ya Al-Eldul kan musisi banget nih sekarang dengan genre yang masing-masing beda-beda 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 banget Aryan klasik ya kan tapi kalau tiga anak-anaknya Mbak Dhani lu lebih suka yang mana? sama kakak Al idolanya para remaja remaja sinetron cakep model iya dia makan nge-band juga bagus nyanyi solonya juga cakep eh gimana sih lagunya ada lagunya hits oh itu yang ciptaannya si Dodi kangen band ah gak tau deh itu iya ciptaannya Dodi oh iya iya jadi Dodi waktu itu coba ngasih lagu sama Dhani lagu lu bagus tapi dibikin versinya dewa banget nah balik lagi lepas dari anaknya ya kegilaannya mas Ahmad Dhani ketika Indonesian Idol ada peserta yang nyanyi ngasal-ngasal neng-neng dia dibeli dulu inget gak sih nah itu mulai tuh neng-neng 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 kau cintaku iya kan kau sayangku itu eranya lagu-lagu yang cuman selirik lagunya I just wanna say I love you dari Milikus terus Olga Syaputra yang hancur hatiku akhirnya ada neng-neng gitu dan itu naik dulu naik semua ya dan memang Dhani kita tau selain musisi juga dia sebagai ini ya raja ya dia kita tau membuat manajemen RPM ya RCM RPM Republik Cinta Manajemen di dalamnya banyak banget coba sebutin aja kalau di satu Dhaninya dulu ya yang ada Dhaninya Dewa The Rock The Rock Bala eh bukan Bala Dewa yang Mahadewa Mahadewi Mahadewi sebelum Mahadewi Dewi-Dewi dulu Dewi-Dewi dulu Dewi-Dewi Mahadewi itu ada sebuah duo Dewi iya terus siapa duo Maya awalnya dulu ratu dulu satu ratu dulu terus jadi apa raja raja habis ratu abis ratu mah duo Maya duo Maya mah kan bundanya keluar oh iya oh keluar ya udah akhirnya ya Mulan Mulan dari yang Mulan Kok jadi Mulan Jamila Mulan Jamila udah tuh Dewi-Dewi tuh Dewi-Dewi nah kalau gue tanya ini pasti gak tau nih personil Dewi-Dewi kan ratu dulu siapa pingkan pingkan udah pingkan habis pingkan Mulan habis Mulan Mecan melahirkan dulu mulannya melahirkan dulu oh Mulan iya habis Mulan apa Mulannya melahirkan kan anak-anak kandung ya habis Mulan habis Mulan baru Mecan Mecan oh sama Mecan itu gak ratu Mecan itu duo Maya terus kalau Dewi-Dewinya Dewi-Dewi gue tau apa semua gue taunya Tata Tata terus Puri Kosambi Tata Puri sama satu lagi yang baru ditinggal suaminya Inna Kamari Inna Kamari yang suaranya Kamari Inna Pageto Inna Pageto ini suaranya yang gimana gimana sih lagunya Firasat yang piu yang lagunya paling tenge gue ingetnya Tata gue ngefans semua sama Tata Tata paling serah tanya Tata apa terus Tata tertib nek jadi Tata yang paling lama itu Tata keluar sih yang paling fatal tuh kata tua karena karakternya dia paling karakter paling menunggu pro kan Tata Puri itu pop Jazz itu Inna Kamari gitu terus ganti itu jadi berdua kan Mahadewi Tata sama siapa tadi Busana ya siapa Bogak Tata sama Janeta Tata sama si Puri sebenernya waktu itu terus bubar terus cari pencarian lagi cari lagi gue inget banget Ahmad Dhani itu gak berhasil gak berhasil berusaha banget buat cut roll lagi Mahadewi tapi ternyata gak bisa tetap gak tergantikan Tata sama Puri Tata Janeta sama keren banget tapi Tata salah satu yang jebolannya Mahadewi yang berhasil Puri nya kan kurang kedengar gitu terus siapa lagi ya Dewi Persi juga pernah loh di manajemennya iya kan pernah diurus sama Dewa apa lagi ya selain itu Triad dulu juga Triad Drog Indonesia Ahmad Dhani itu ada lagi bro laki-laki oh iya anak-anaknya aku bukanlah The Virgin The Virgin The Virgin kan Mita sama Dara garapan dia juga musiknya dani banget kemana mereka ke Belanda eh enggak udah pada hijaban deh kayaknya hijaban iya oh gara-gara sampo tuh sekarang enggak ada Virgin namanya ganti enggak pada jangan The Janda kan kalau di masyarakat gitu The Hijab The Sister The Sister The Sister bukan ya bukan RCM ya solonya banyak penyanyi solonya solonya bener Judika sempet ya Judika Virza juga sempet beberapa project Virza siapa lagi solo banyak sebenarnya ada yang terkenal ada yang enggak terkenal oh The Moon The Moon The Moon cuma satu single dua single satu single satu single vokalisnya si itu kan si aduh siapa yang suka main FTV juga dia Cok Simbara jadi lanjir Gege Rudy George Rudy George Rudy aja orang Sunda Gege Rudy Cam Pring Cam Jordan Primus Bray Gitu Barry Prima Cok Simbara Cok Simbara legend Cok Simbara apa lagi apa lagi tentang dewa yang lo tau tentang dewa yang gue tau tapi gue ngalamin beli kaset sih dulu beli gue juga poster juga gue suka gue tuh kalau ke Shilohan Seven ya dewa ya dulu tapi gue lebih ke Shilohan Seven banget sih dulu mah kan jaman gue masih sekolah termasuk sekolah dasar ya itu jaman mungkin karena belum ada ini ya belum ada handphone jadi kalau suka jadi kalau suka sama apa-apa tuh nungguin yang jualan poster sticker di depan sekolah terus kita tempel di kamar kayaknya sekarang lebih banyak nempelin poster-poster quotes sekarang iya bener jaman gue mah beli kaset kosong direkam ya nek dari radio biasanya iya bener 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 di radio direkam terus kayaknya bisa diputar di itenya jaman kita dulu ya ternyata kita sudah tidak muda lagi sudah sekali Ahmad Ben bro dulu juga Ahmad Ben Ahmad Ben tuh pada saat dewa berjalan berarti ya iya projekannya Ahmad Dhani yang pengen lagu-lagu yang idealis yang gak bisa masuk de dewa dulu kan kayak cool desa cool desa bener gitu iya iya paling ingin Ahmad Ben itu ya aku cinta kau dan dia iya bener gimana kalau lagu itu enak lo boleh-boleh eh sama lu bukan sih gue pernah manggung lagu ini eh bukan ya gue mah jerok gue pernah manggung lagu ini waktu itu jadi opening bandnya netral keren sama lu iya bro bro karta ya iya bro karta iya Allah malu deh sekali lagi maaf itu sama Deki sama cewek gak sih vokalis iya tapi ceweknya lupa lagi siapa special para tetangga dua lagu terakhir sambil kita pamit ya selamat menikmati Antara kita, masih adakah sayang itu Memang salahku, yang tak pernah bisa Meninggalkan dirinya, terus bersama kamu Walau tuh terus bersama, kan ada hati Yang kan terluka, masihkah ada sayang itu Sekali lagi maafkanlah, karena aku Cinta kau dan dia Maafkanlah, ku tak bisa Tinggalkan dirinya Terima kasih banyak Kita langsung pamit aja ya Langsung dari Purman Green Mutiara Saya Udyri Putra Dan juga kerabat kerja yang bertugas ada Terima kasih semua para tetangga Terima kasih, pamit Wassalamualaikum Wabarakatuh Saksikan Sapa Tetangga Senin sampai dengan Jumat Dari jam 8 sampai jam 11 malam Hanya di Prima Media Pro Terima kasih juga Terima kasih juga